Jadi topik yang Rati akan share adalah bagaimana mengajukan dana penelitian dan LPG-nya Jadi meskipun Rati belum pada tahap LPG, hanya Rati sudah sering ikut sharing session seperti ini Kemudian slide yang Rati buat hari ini sudah izin dari beberapa slide pendahulu Rati Jadi Rati hanya di sini menyampaikan lagi Seperti teman-teman tahu, teman-teman URD dalam dan luar negeri, master ataupun doktoral Bahwa bantuan dana penelitian itu hanya bisa diberikan sekali Sekali saja Jadi pemberiannya juga bukan berupa lamsam Jadi berupa etos, artinya kita harus menyediakan laporan setelah ini Kemudian pengambilan data di luar negara studi itu bisa loh sampai 12 bulan Rati sendiri itu mengajukan sampai 6 bulan masa penelitian Karena penelitian Rati berupa treatment atau eksperimen Yang sebelum teman-teman semua mengajukan RAB Teman-teman harus mengetahui timeline dari yang diberikan oleh LPDP Jadi timeline itu yang akan memandu kapan teman-teman bisa mengajukan Untuk saat ini kita sudah sampai batch 5 loh Jadi tahun 2022 ini akan berakhir pada bulan November Jadi baiknya bagi yang sudah seminar proposal Ataupun yang belum boleh menyiapkan ini dari jauh hari Jadi nanti kalaupun yang paling cepat teman-teman bisa mengajukan di sini Di tanggal 4 sampai 8 April Semoga saja setelah sharing session ini akan banyak yang mulai bisa mengajukan ya Kemudian pengajuan ini membutuhkan waktu yang cukup panjang Jadi kalau pengajuan April teman-teman akan mendapatkan proses analisa itu di bulan pertengahan April Kemudian hasilnya itu bisa sampai di 10 Mei Jadi kalau penelitian itu akan dilakukan di bulan berikutnya setelah seminar Itu baiknya memang mengajukan setelah selesai seminar dapat nilai langsung propose ke LPDP Selanjutnya kelengkapan seperti di buku panduan ini mudah ya Perlu menyiapkan EOE dan proposalnya Kemudian RAB Surat pernyataan Jadi RAB ini nanti ditanda tangan nilai supervisor Kemudian surat pernyataan oleh supervisor juga Bahwa memang dokumen yang diajukan itu diketahui oleh supervisor kita Kemudian surat yang utama yang juga penting adalah surat pernyataan bahwa Penelitian kita itu tidak dibiayai oleh kampus Mungkin ini untuk menghindari double funding ya Nah ini Mohon maaf kalau Rati tidak Tidak terlalu fokus pada teman-teman ya Rati maaf slide-nya tidak bergerak bu Oh sebentar Saya exit dulu ya Ini sudah ya bu ini sudah Jadi sudah Jadi sudah Sebentar saya sering lagi Pak semua sudah melihat? Sudah ibu Sudah ibu Sudah Oke Saya berhati lanjut ya Jadi untuk besaran dalam negeri dengan luar negeri Dibedakan dengan lab dan non-lab Magister dan doktor itu lab dan non-lab juga Besarannya Pasti semua sudah familiar Cuman yang tidak familiar itu adalah Bagaimana jumlah dari masing-masing Jenis ini bisa disusun Sesuai dengan proporsinya Coba kita lihat Rati sudah buat ini Seperti ini Jadi ini Contoh Tapi ini khusus untuk Rati buatkan yang dalam negeri ya Mohon maaf bagi teman-teman yang mungkin luar negeri Bergabung Rati belum membuatkan ininya Cuman memang Patokannya tinggal Penelitian Anda itu adalah lab atau non-lab Jadi pembagian lab 50, 10, 30, 10 Non-lab, 30, 30, 20, 20, 20 Jadi dengan mengacu pada tabel ini Teman-teman awardee yang magister Ataupun teman-teman awardee yang doktoral Itu bisa menyusun komponen-komponen yang mendekati dengan Masing-masing subkomponennya Contoh Untuk komponen A Barang habis pakai Yang bisa diajukan adalah bagian ATK, bahan-bahan Konsumsi Itu bisa juga Tapi hanya untuk FGD Dan interview Kemudian bisa mengajukan souvenir Ya Sovenir maksimal yang bisa diajukan 250 Dan masing-masing Masing-masing Partisipan yang diberikan maksimal adalah 50.000 Jadi kalau untuk Magister mungkin Kalau mengajukan 250 Sudah habis itu Komponen A Untuk souvenir saja Jadi 50% ini Untuk teman-teman lab Bagi yang tesis itu Maksimalnya 12.500.000 Sementara untuk yang disertasi Teman-teman lab bisa mengajukan 37.500.000 Nah untuk yang non-lab Karena Magister itu hanya 15 juta Dan doktoral itu 60 juta Maka 30% dari komponen A Adalah 4.500.000 Dan disertasi Di 18 juta Jadi dengan mengingat angka ini Teman-teman punya gambaran Oke Komponen saya 18 juta Komponen saya 37.500 juta Saya harus mendekat pada angka ini Kemudian penggandaan Semua penggandaan Yang digunakan Semasa penelitian Itu bisa diajukan Bahkan sebelum proposal terjadi Atau kita melakukan Preliminary research Itu juga bisa dilakukan Bisa diajukan Maksudnya Nah untuk teman-teman lab Bagian penggandaan ini Sedikit sekali Karena mereka Akan membutuhkan Banyak pengeluaran Di barang Habis pakai Jadi ini hanya 10% Untuk tesis Jadinya hanya 2 juta setengah Disertasi hanya 7 juta 500 Sementara untuk teman-teman Non lab Karena proporsinya sama Dengan barang habis pakai Maka tesis Mendapat Porsi 4 juta setengah Sementara disertasi 18 juta Kemudian di bagian komponensi Itu ada honor Uji dan sewa alat Sesuai dengan judulnya Ini honor yang bisa dipakai Adalah honor uji material Honor uji validasi Kemudian bisa juga untuk Mencari validator untuk Validasi instrumen Ataupun sewa alat Yang perlu diperhatikan Di honor uji Ada catatan-catatan khusus Honor apa yang tidak akan Di approve Nanti rati tampilkan Ketika rati menampilkan Buku panduan Jadi contohnya Seperti honor Pendamping peneliti Itu tidak akan di approve Sewa alat Sewa alat yang tidak di approve Adalah alat-alat Yang kira-kira bisa Diwakilkan oleh Smartphone kita Contohnya Sewa alat kamera Untuk merekam Sewa alat recorder Nah yang seperti itu Tidak di approve Oleh LPDP Dan juga Sewa seperti Zoom ya Aplikasi Zoom Atau kita subscribe Zoom untuk Premium Atau yang Bukan basic Itu juga tidak di approve Nah itu perlu diperhatikan Untuk teman-teman lab Bagian komponen uji Honor uji Dan sewa alat Ini 30% Porsinya ya Jadi untuk tesis Dapat catat 7.500.000 Rati menyarankan Teman-teman Lebih memfokuskan Kepada Memvalidasi Instrumen Jadi itu penting Kemudian jika Memang teman-teman lab Membutuhkan Sewa alat Itu bisa dimasukkan Di sini Untuk sisanya Untuk teman-teman Disertasi Ini besar 22.500.000 Tapi untuk yang non-lab Hanya Tesis Tiga juta Kemudian Disertasi 12.500.000 Nah untuk teman-teman Doktoral Proof reading Disertasi Bisa dimasukkan Ya jumlahnya Sekitar 10 juta Jadi ini Penting Untuk diajukan Bagi kita Yang di level Doktoral Karena nanti Akan diminta Diminta Oleh pihak Kampus Pembuktian bahwa Memang Disertasi kita Sudah di Proof read Kemudian Untuk Teman-teman Magister Dari luar negeri Bisa mengajurkan Proof read Tesisnya Sejumlah 5 juta Berarti lanjut Sorry Ke bagian lain-lain Nah di bagian lain-lain Ini Teman-teman Bisa memasukkan Apa-apa saja Yang belum Diajukan Di bagian Komponen A B dan C Namun Itu juga penting Jika memang Tidak ada Maka teman-teman Bisa mengajurkan Transportasi Di bagian Transportasi Ingat Yang diklaim Hanya Transportasi Melalui Pesawat Jadi Transportasi Lokal Itu tidak Bisa Diajukan Misalkan Sewa Kendaraan Naik Kereta Atau Pengajuan Bensin Untuk Kasus Spesial Misalkan Penelitiannya Berada di Pulau Pulau-pulau Terpencil Hanya Ada Transportasi Moda Misalkan Kapal Laut Atau Perlunya Sewa Mobil Itu Boleh Diajukan Dengan Memberikan Memaksimalkan Catatan Khusus Di bagian Kolom Keterangan Dari Format RAB Dan Itu juga Diceritakan Di bagian Metodologi Proposal Kemudian Dari Konsultasikan Juga Via Tiket Bantuan Bahwa Memang Penelitian Kita Sangat Membutuhkan Transportasi Moda Lain Selain Yang Di Approve Oleh LPDP Itu Ada Teman Yang Di Approve Hanya Mengajukan Mobil Atau Sewa Kapal Ada Pun Besarannya Ini Untuk Teman Lab Kecil Sekali Hanya 10% Ya Kemudian Jumlahnya Tesis Hanya 2.5 juta Disertasi 7.5 juta Sementara Bagi teman-teman Non-lab Itu 20% 3 juta Untuk Tesis Disertasi 12 juta Kalau Rati Disini Mengajukan Transportasi Pesawat Kemudian Akomodasi Kemudian Sewa Untuk Software Jadi Software Analisis Data Menurut Rati Teman-teman Kalau Memang Slot Ini Lain-lain Itu Belum Belum Mencapai 10% Maka Coba Difikirkan Untuk Mengajukan Software Analisis Data Misalkan Envivo Untuk Bagian Yang Mismethod Atau Software Yang Lain Yang Digunakan Untuk Penelitian Catatan Software SPSS Amos Itu Tidak Di Approve Ya Rati Lanjut Rati Menggunakan Dua Buku Panduan Ini Yang Menurut Rati Masih Relevant Saat Ini Untuk Pencairan Itu Yang Ini Yang Di Update Sampai Maret Maret 2021 Menurut Rati Belum Ada Yang Baru Ini Bagian Dana Penelitian Yang Teman Teman Semua Harus Diperhatikan Ini Kolom H Yang Dikatakan Tadi Honor Bagian Honor Yang Tidak Di Approve Oleh LPDP Adalah Honor Pengolahan Data Honor Penguji Honor Pengisi Questionnaire Honor Peneliti Honor Pendamping Peneliti Dan Honor Honor Lain Yang Tidak Memiliki Bukti Kuat Bagian Panduan Ini Mohon Diperhatikan Bagian 6.7 Komponen Yang Tidak Ditanggung Terkadang Kita Masih Juga Mengajukan Padahal Sudah Dijelaskan Disini Tidak Di Contoh Biaya Komunikasi Pursa Internet Itu Tidak Ditanggung Itu Ya Kemudian Mekanisme Yang Lainnya Itu Bisa Dibaca Nanti Nah Ini Bagian Untuk Layanan Terkait Covid Itu Ada Tambahan Khusus Untuk Dana Bantuan Penelitian Tesis Atau Disertasi Di Poin 26.1 Ini Bisa Dijadikan Pedoman Jadi Contohnya Kita Bisa Menyediakan Rapid Test Kemudian Besaran Komponen Untuk Pembelian Honor Jasa Nah Itu Atau Domain Pembuatan Software Nah Jadi Gunakan Dua Panduan Itu Yang Ini Dan Ini Jadi Kalau Memang Teman-Teman Belum Ada Nanti Rati Bisa Share Lanjut Ini Contoh Komponen Sorry Ini Format Rab Yang Bisa Diajukan Jadi Yang Harus Diingat Adalah Satu Ini Nomor Kemudian Komponen Ini Berupa Volume Satuan Yang Akan Diajukan Harga Satuan Dalam Rupiah Harga Totalnya Berapa Nah Ini Persentase Persentase Ini Mengikuti Tabel Yang Rati Berikan Tadi Manfaatkan Kolom Referensi Atau Keterangan Ini Sebagai Media Kita Untuk Berbicara Kepada Reviewer Bahan Ini Penting Loh Saya Butuh Loh Bahan Ini Sehingga Reviewer Bisa Menangkap Pesan Itu Dan Bisa Meng-approve Ya Jadi Ingat Komponennya Ini Modelnya Gini Gak Usah Ditambah Tambah Meskipun Teman-teman Awarding Menganut Aliran Kreatif Ya Cukup Ini Aja Kemudian Nah Seperti Contohnya 20% Honorarium Validator Ini Rati Ajukan Jadi Disini Rati Jelaskan Validator Yang Rati Gunakan Itu Siapa Saja Kemudian Proof Reading 10 Juta Jadi Rati Dari 12 Juta Maksimal Rati Hanya Bisa Mengajukan 11 Juta 500 Nah Ini Software Yang Rati Ajukan Di Bagian Lain-lain Jadi Rati Mengajukan Disini Rati Katakan Surat Keterangan Software Tidak Disediakan Oleh Kampus Terlampir Karena Ini Merupakan Salah Satu Persyaratan Sudah Rati Jelaskan Dan Rati Blok Supaya Nanti Reviewer Mudah Membaca Untuk Apa Rati Software Ini Seperti Itu Kemudian Jumlah Dibeli Itu Dalam US Dollar Kemudian Ini Referensinya Lanjut Ini Contoh Format RAB Bagi Teman-teman Yang Lab Nah Kalau Teman-teman Lab Karena Porsinya Memang 50% Otomatis Banyak Barang Yang Dibutuhkan Seperti Ini Dan Referensi Yang Seperti Ini Referensi Atau Keterangan Bisa Digunakan Seperti Ini Hanya Tambahan Perlu Dikatakan Bahwa Disini Ada Referensi Harga Misalkan Kalau Tidak Mau Berupa Link Dari Toko-toko Tertentu Atau Toko Online Bisa Juga Berupa Note Bahwa Referensi Disediakan Di lampiran Nomor Berapa Nomor Berapa Lanjut Ini Contoh Juga Sama Ini Bagi Teman-teman Lab Jadi Dihonor Uji Sewa Alat Itu Bisa Mengajukan Penggunaan Lab Sewa GPS Sesuai Dengan Kebutuhan Penelitian Masing-masing Lain-lain Bisa Mengajukan Tiket Pesawat Kemudian Akomodasi Akomodasi Itu Jika Lebih dari 10 hari Dihitung Satu bulan Satu bulannya 500 ribu Kalau Di bawah 10 hari Tidak Di Bisa Diremburse Lanjut Begini Proses Pengajuannya Jadi Pertama Teman-teman Wordy Mengajukan Melalui Proses Simonef Nanti Disini Akan Ada Note Dari PIC Dokumen Kita Lengkap Atau Tidak Jadi Nanti Disi Simonef Akan Ada Note Di Tanggal Yang Kalau Dari Timeline Tadi Di Tanggal Yang Tengah Bagian Tengah Itu Akan Ada Note Apa Yang Kurang Ada Yang Misalkan Lampirkan Ini Lampirkan Itu Nah Itu Di Proses Di Nomor Dua Dan Nomor Tiga Misalkan Kalau Yang Di Nomor Tiga Pengajuan Hardisk Tidak Di Approve Nah Seperti Itu Artinya Itu Ditolak Dan Dikembalikan Teman-teman Teman-teman Harus Merevisi Kembali Serah Sarankan Jika Itu Tidak Di Approve Jangan Dibuang Tapi Diganti Dengan Item Yang Baru Jangan Dibiarkan Dia Decrease Pengajuannya Untuk Menghasilkan Maksimal Pikirkan Lagi Benda Atau Kebutuhan Apa Yang Belum Tadi Dimasukkan Bisa Diganti Seperti Itu Sehingga Pengajuannya Tetap Maksimal Di 60 Juta 75 Juta Ataupun 120 Juta Begitu Seterusnya Setelah Reviewer Mengajukan Setuju Maka Kepala Subdivisi Mulai Untuk Menganalisa Kepala Divisi Juga Menganalisa RAB Baru Di Announce Seperti Apa Ini dua-duanya ada kata-kata alasan ditolak, alasan ditolak, tapi yang satu yang di sebelah kiri teman-teman ini ditolak karena RATI harus memperbaiki revisi. Yang sebelah kata alasan ditolak ini bukan berarti RAB RATI ditolak, sudah di-approve, hanya saja RATI harus merevisi bagian-bagian yang sesuai catatan. Jadi, di sini dikatakan bahwa komponen habis pakai RATI hanya di-approve Rp15.700.000 dari pengajuan Rp18.000.000. Nah, seperti itu. Lanjut, ini sih pertanyaan yang sering teman-teman ajukan ya, atau sering ditanyakan. RATI sedikit wrap up di sini. Contohnya, boleh nggak sih kita ikutan proyek penelitian dosen, tapi dibiayai oleh kampus, tapi dibiayai oleh lembaga lain? Jawabannya boleh, teman-teman. Asal penelitiannya bukan proposal yang teman-teman ajukan di dana penelitian. Jadi, boleh, asal proposal atau penelitiannya beda. Yang kedua, apakah tesis atau disertasi yang ikut penelitian dosen dapat diajukan ke pembiayaan tesis? Nah, ini lawannya tadi. Jadi, tidak boleh, karena nanti akan terindikasi double funding. Kemudian, apakah pembelian barang harus di toko tertentu? Pembelian barang boleh di toko apapun. Jadi, tapi dengan catatan, nanti RATI jelaskan apa yang harus diperhatikan, invoice seperti apa yang harus teman-teman perhatikan, atau memilih toko seperti apa yang teman-teman bisa pilih. Lanjut, apa bukti pembelian barang secara online? Misalkan Tokopedia. Ya, bisa nggak sih digunakan sebagai bukti pembayaran? Bisa. Ya, dapat diakui. Kemudian, apakah fotokopi boleh di tempat fotokopi biasa atau fotokopi kecil? Boleh. Berikutnya, berdasarkan buku pedoman pandemik tadi, COVID-19, besaran dana terkait angka 25.1, B dan C, merupakan besaran dana total 500. Karena ada tambahan ya tadi ya. Jadi, ada tambahan 500. Nah, itu ada kata rumah di situ. Jadi, besaran dana 500 itu bagian dari komponen yang diajukan. Jadi, rumah di situ yang dimaksudkan adalah rumah sakit. Jadi, teman-teman yang praktek di rumah sakit, teman-teman lab yang ambil data di rumah sakit, itu dapat tambahan 500 ribu.